Oke ini satu konten untuk membuat lebih pinter lagi ya semoga bermanfaat Yang pertama yaitu dilaporkan ke polisi karena tidak bisa bayar hutang Itu apakah bisa dan apakah sebuah langkah yang tepat Ini pembahasannya Tidak mampu bayar hutang atau digugat berdata atau dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan atau pengelapan Apakah bisa hal tersebut dilakukan dilaporkan polisi karena tidak mampu bayar hutang Biasanya yang dituduhkan nanti melakukan penipuan atau pengelapan Apakah itu bisa? Oke ini jawabannya Pada pendisipnya masalah hutang pihutang adalah murni termasuk lingkungan hukum perdata Ini perlu dikaris bawah ya Murni hukum perdata Sehingga tidak bisa dibawa ke ranah pidana Ini sudah ada dasar hukumnya dan ada putusan MA yang dijadikan jurisprudensi Yaitu dasar hukumnya yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 19 E2 menjelaskan bahwa ini ya Seseorang tidak boleh dibidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian hutang pihutang Yang artinya disini sudah jelas Untuk permasalahan hutang pihutang tidak bisa dituntut pidana Ini sudah ada undang-undangnya Regulasinya jelas Oke Maka jika seseorang tidak mampu membayar hutang atau hutangnya itu tidak dibayarkan secara penuh Dan dilaporkan ke polisi Itu merupakan langkah yang tidak tepat Yang tepat adalah harus mengajukan gugatan uang prestasi atau perbuatan melawan hukum Secara perdata ke pengadilan negeri itu adalah langkah yang tepat Namun Biasanya juga bisa dibawa ke ranah pidana Dengan dasar awal dari perjanjian hutang pihutang tersebut Dengan adanya kebohongan atau tipu muslihat Nanti bisa terkena pasal penipuan Atau pasal 379 Yaitu penipuan secara berulang Misalnya dengan cek palsu atau hal-hal yang palsu yang lain Seperti itu Jadi ini jawabannya Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat